Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya Al-Quran dan teman saya Ayo disini akan mempresentasikan tentang memujudkan Al-Quran Yang pertama akan dipresentasikan oleh teman saya Ayo Lata belakang Al-Quran adalah membuat Al-Quran yang dikenal sebuah suatu Al-Quran Yang sebenarnya seluruh iman manusia dan disini ditantang untuk membuat yang sedupa Al-Quran Sebuah adalah sebuah surat yang sama dengan surat yang ada di dalamnya Banyak orang yang ragu terhadap kebenaran dan menciptakan Al-Quran dan menciptakan Al-Quran Banyak di antara mereka yang mencintai bahwa Al-Quran adalah peningkatan penyempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita juga berbual di Allah oleh karenanya Allah SWT memberikan tentang terhadap orang orang yang merasakan Al-Quran Disini kami akan membahas 5 poin Yaitu yang pertama penerbangan 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 Allah Tuhan Yang kedua penerbangan penerbangan Al-Quran Dan yang ketiga penerbangan penerbangan Al-Quran Yang pertama penerbangan penerbangan Al-Quran Pujika Al-Quran muncul pada tanda-tanda berkeistimewaan dan keajemen Yang mendapatkan dalam hal penerbangan Yang menciptakan diri oleh manusia Pujika Al-Quran merupakan bukti kejaran dan berhubungi langi Yang beneran karena penerbangan teman juhu pagi warisan alam Pujika Al-Quran memindukkan kehidupan dari istri bahasa ilmu pengetahuan tradisi masyarakat dan keselambungan tema serta kita yang tertangguh berjalan-jalan. Lanjut, kita masuk masyarakat ke-2, yaitu pembuktian kemujudatan Al-Quran. Berbagai aspek pembuktian kemujudatan Al-Quran, antara lain, keindahan bahasa Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang sangat indah dan memiliki kekayaan makna yang mendalam. Bahasa Al-Quran juga memiliki struktur dan kekayaan bahasa atomik selain sehingga sulit ditiru oleh manusia. Bahasa Al-Quran, konsistensi dan kesesuaian Al-Quran mengiliki konsistensi yang luar biasa dalam seluruh ayat-ayat, meskipun diturunkan dalam renang waktu yang cukup badan. Al-Quran juga sesuai dengan pengetahuan ilmiah modern dan tidak berdentangan dengan masalah-masalah ilmiah yang tersebut. Waik-3, pembuktian dan kemujudatan Al-Quran. Waik-3, pembuktian adalah prediksi yang akurat Al-Quran mengandung beberapa prediksi tentang pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya. Seperti pemenangan pasukan Romawi, atas persia, penyebaran yang selalu berbeda di dunia dan lain sebagainya. Waik-4, tantangan untuk mengiru. Al-Quran menangkap orang-orang untuk meniru keuntungan bahasa dan visi Al-Quran. Namun sehingga saat ini tidak ada yang mampu menandinginya. Waik-5, transformasional. Al-Quran memiliki pengaruh yang transformasional berada di dunia dan masyarakat yang mengalakannya. Banyak orang-orang yang telah membuat benda yang terbaik setelah memalami dan mengalakkan acara Al-Quran. Yang terakhir, pendukung kejadian kekuat. Berikut adalah kejadian kekuatan. Yang pertama, keindahan berasa. Yang kedua, konsisten dan kesatuan. Yang ketiga, prediksi ikutnya. Yang keempat, kehormatan ajaran. Yang kelima, tantangan untuk mengiru. Sekian, presentasi dari nomor kami yang berjaya dari orang dunia. Jangan maaf yang bisa-bisanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.